Hai guys, welcome to today's video, today I don't have any makeup on dan itu artinya kalau misalnya aku bare face di depan kamera, we are going to do some skincare routine ini bakal sedikit berbeda, gak kayak skincare routine yang pernah aku bikin sebelumnya karena kalau sebelumnya aku selalu pake produk yang udah aku pake, udah aku buka kali ini aku bakal pake produk yang bener-bener baru, dibuka aja belum, aku baru terima produknya kemarin jadi aku juga gak tau ini bakal suka apa enggak, and we'll see it together jadi hari ini kita akan main dengan skincare dari S&P, I already have the package here dan ini isinya adalah Cicaronic line mereka, ini aku dapet cukup banyak produk, ada 4 sih sebetulnya but they're a lot, and we'll go through them together one by one oh iya by the way, ini aku dikirimin dari S&P-nya untuk mencoba dan direview jadi beberapa waktu sebelum ini launching di Indonesia tuh aku udah sempet kepoin mereka di website USA-nya kalau gak salah sama beberapa temen aku di Twitter juga, kita ngeliatin kayak oh it's going to be another new product from S&P kalau gak salah bahkan sekarang mereka punya produk baru yang warna temanya tuh puning kalau gak salah dan sekarang mereka comes with the Cicaronic and the green theme oke jadi pertama aku dapet Cicaronic Toning Essence it looks just like this ini bakal aku buka dulu jadi ini tuh warnanya agak butek gitu ya, warna hijau gitu dia bukan toner, dia toning essence aku kurang tau sih sebetulnya bedanya apa dengan toner dan essence mereka kayak kombinasi dari keduanya gitu oke jadi disini aku punya peptaronic tonernya dan kalau misalnya disandingin, mereka lumayan beda aku pikir bakal sama ukurannya gak seperti peptaronic lain, kalau misalnya si peptaronic ini mereka punya toner sama serumnya tapi kalau Cicaronic ini cuma punya toning essence aja yang untuk ukuran botol dan kalau dilihat dari ukuran, memang ini lebih kecil yang SNP ini isinya 320 mili dengan harga Rp160.000 sementara Cicaronic ini isinya 220 mili dengan harga Rp180.000 this is much more expensive ekspektasiku adalah dia lebih efektif mungkin lebih packed with active ingredients ya dibandingkan dengan si peptaronic toner ini tapi aku belum tau juga ya, nanti kita akan lihat sama-sama ini kalau ngeliat dari klaimnya, si Cicaronic Toning Essence ini memberikan hidrasi kepada kulit menerangkan kulit yang sensitif dan menjaga keseimbangan kulit sementara kalau dari ingredients listnya sendiri key ingredientsnya itu seperti Centrel Asiatica, Panthenol, dan Medical Suicide itu ada di tengah-tengah ingredients list aku sempat berharap dia ada di awal-awal oh iya, dan dia juga gak fragrance free ya karena ada fragrance di urutan paling bawahnya produk berikutnya ada Cicaronic Cleansing Foam ini bakal aku buka dulu oh wow, dia gede juga ternyata ini produknya seperti ini depannya udah ada namanya, terus bawahnya ada klaimnya jadi untuk klaimnya, ini gently cleanse skin without stripping away essential moisture that's a good claim soothing, moisturizing, dan deep cleansing aku gak suka cleanser yang bikin kering atau bikin muka jadi ketarik gitu so it's a good claim cuman, kalau misalnya aku lihat dari ingredients listnya ini ada miristic acid di bagian kedua, dan di bagian kelima ada steric acid my skin doesn't like those ingredients cuman aku lihat disini gak ada SLS so should be fine but again, aku selalu menjauhi dua ingredients tadi di sabun muka karena dari pengalaman aku, mereka bikin kulit lumayan kering sebetulnya mereka gak masalah kalau ada di tengah-tengah atau di bagian bawah ingredients list cuman ini ada di urutan kedua dan kelima karena aku berharap yang di bagian atas tuh again, centella asiatica-nya karena ini Cicaronic, jadi aku berharap ya, Cica is going to be the main ingredients dan ditaruh di bagian awal we'll never know until we try oh ya, sama seperti toning essence-nya ini juga harganya Rp 180.000 ini isinya Rp 180.000 and that's pretty huge I guess for the facial wash the next product adalah Cicaronic SLS Ampoule oke, jadi keliatannya seperti ini jadi ini ampoulenya ada 7 dan masing-masing isinya Rp 1.5.000 terus dari ingredients listnya ini jauh lebih menarik dibandingkan dua produk tadi karena centella asiatica-nya ada di awal-awal so that's kind of promising aku belum pernah coba pake ampoulen seperti ini this is very new to me aku lumayan takut karena tadi liat petunjuk penggunaannya ini harus dipatahin dan aku takut ketika I break them I ended up ruining them untuk ampoulenya sendiri ini juga harganya masih sama Rp 180.000 kalian udah dapet 7 botol ampoulen kecil ini last but not least dari paket Cicaronic ini aku dapet sheet mask mereka ini sheet masknya kelecongnya seperti ini it's very simple and very S&P standar lah bentukannya tuh sama seperti sheet mask mereka di seri Peptaronic cuman yang ini warnanya hijau ini aku disini dapet 5 sheet mask dan yang aku suka dari S&P adalah mereka kalo kirim sheet mask itu gak cuman satu atau dua tapi banyak kayak gini karena kalo untuk sheet mask itu kan gak bisa diliat cuman dari sekali pemakaiannya jadi kalo misalnya pake sheet mask itu buat nge-review yang lebih jelas itu bisa dipake berkali-kali ngeliat dari ingredients listnya sendiri standar ya I'm seeing Pantanal and Allantoin di awal-awal ingredientsnya so that's good ini nanti kita liat bareng lah kayak apa rasanya ini aku gak tau harganya berapa kalo gak salah 15 ribu kemarin aku liat tapi aku gak tau itu diskon apa harga aslinya kalo misalnya harganya bukan 15 ribu aku bakal taro di caption di video oke aku udah gak sabar banget buat cobain karena as you can see I am not in my best skin condition aku lagi punya jerawat di tulang pipi sini di bagian hidung terus di bagian dagu juga dan ada banyak di bagian jidat penyebabnya apa? penyebabnya adalah karena aku pake produk expired jadi first cleanser aku tuh udah mau abis terus aku belinya kemepetan dan barangnya tuh lama nyampenya dan aku terpaksa harus pake first cleanser yang udah expired karena kalo misalnya enggak aku tuh gak bisa bersihin muka cuman pake micellar water tapi aku harus pake cleansing banget untuk cleansing oil and I ended up with all this little acne I know it's my fault please jangan ditiru kalo misalnya ada barang expired atau misalnya udah lewat dari PAO don't put it on your face throw it out walaupun ini first impression try on aku bakal tetep pake produk lain yang gak ada di Cicaronic line ini as my usual skincare routine jadi misalnya seperti serum atau misalnya sunscreen itu aku bakal pake dari produk lain jadi ini seperti skincare routine pagi biasa aja belum mulai kita jepit dulu rambutnya biar gampang please don't mind them they're not the same I know yang penting fungsinya aja oke, I'm ready seperti biasa kalo misalnya pagi hari aku gak double cleansing jadi aku gak pake first cleanser aku langsung masuk ke second cleanser dan di Cicaronic ini ada cleansing foamnya jadi aku bakal pake dari Cicaronic ini it looks just like this dan ini kalo misalnya baru biasanya ada segelnya oke, ini masih ada segelnya ini belum aku buka ya biasanya kalo skincare routine tuh aku udah cuci muka dulu karena aku tau cuci muka tuh lumayan berantakan dan takes a lot of time jadi biasanya aku duduk tuh udah kondisi cuci muka but I don't know how we are going to do this but bear with me oke, ini udah kebuka oh menurutnya strong juga ternyata I'm scared but fine, fine we'll be fine oke, dari wanginya ini straight up centella siatica tapi you can tell that there is more than just centella siatica in there yang bener-bener ini tuh wangi parfum tau gak sih jadi kayak ini tuh ditambahin gitu because it's very strong despite being in the very last of the ingredients list ternyata fragrancesnya tuh lumayan kenceng sih oke, aku bakal basahin muka aku dulu and then I'll be right back untuk praktekin ini di kamera oke, aku udah basahin muka aku oh my god it's going to be very messy but here we go is that enough? ini bukan tekstur yang aku suka sebetulnya I don't really prefer foaming cleanser aku lebih suka gel cleanser wuhuu oke ini kerasanya lembut not bad beberapa foaming cleanser tuh ada yang ketika dipake ke muka rasanya kerasa kayak berat gitu loh dan rasanya jadi kasar foamnya di muka rasanya gak panas juga di muka ada beberapa cleanser yang aku coba bikin panas dan bikin gatel so far so good oke, I think that's it kita akan bilas and we'll see how my skin reacts to this after I've washed off wuhuu oke, I'm back and I kinda love it untuk ukuran foaming cleanser yang bukan my cup of tea untuk sebuah face wash ini rasanya gak bikin kering sih and beberapa cleanser yang bikin kering biasanya langsung bereaksi di kulit aku di bagian sini terutama dan di bagian sini juga but this one is doing just fine so my first impression with this face wash is good thank god karena aku udah parnol duluan liat ingredients listnya but I guess it comes back to the overall formulation sebelah tuh aku gak terlalu kepikiran untuk cobain skincare first impression on camera gitu karena skincare itu kalau misalnya gak cocok biasanya lebih ekstrim aja gitu efeknya di muka dibanding kalau misalnya gak cocok sama makeup makanya kalau misalnya makeup tuh masih bisa first impression depan kamera tapi kalau skincare tuh sebenernya high risk cuman kalau misalnya diliat lagi ya biasanya juga aku kalau misalnya punya produk baru ya aku langsung tempel aja gitu aku tuh jarang patch test cuman kalau misalnya kalian punya sensitive skin dan kalian tau kalian susah cocok sama produk-produk baru gitu it's always better to patch test your skincare first sebelum bener-bener dipake full ke muka oke that should do it aku udah kering tadi pake tisu and my face look nice udah berapa lama nih ini udah 2 menit lebih dan mukaku masih ih gak kerasa kering ataupun ketarik aku di ruangan ber-ac so so far so good i think i can settle down with this face wash in the future oh my god i'm so happy kalau misalnya ini bakal bekerja semua di kulitku and my skin loves it karena gak ada yang lebih bikin sedih daripada berharap bisa cocok sama produk dan ternyata kulit kita gak suka oke the next thing is this Sicaronic toning essence this is the bad boy oke i still don't know what toning essence means apa bedanya dengan toner ataupun essence kenapa namanya toning essence apakah mungkin dia gabungan dari keduanya kita gak tau but we'll see it together ini juga masih disegel sebelum aku buka see kita buka dulu segelnya oke ini udah kebuka aku gak bisa miringin karena ntar tumpah oke let's smell it first baunya masih sama seperti face washnya it does smell like centella asiatica but a more perfumy version of it seperti yang aku bilang di awal ini gak fragrance free so bear in mind biasanya kalau abis face wash itu aku langsung pake hydrating toner biasanya aku pake si S&P Peptaronic ini this is my favorite by the way kalau misalnya kalian belum tau kalau misalnya kalian lihat di video rekomendasi hydrating toner aku ini ada di dalam videonya ini udah tried and true my ride or die makanya aku penasaran gimana performasi si Karondic toning essence ini apakah dia bisa menggantikan si Peptaronic is it better is it worse we'll find out soon oke here we go oh dia watery banget ternyata oke aku jadi bingung kenapa namanya toning essence i was hoping a more viscous texture kayak tekstur yang lebih tebal lagi kayak essence gitu yang lebih berat setidaknya ini rasanya kayak pake hydrating toner biasa sih oke aku bakal nge-layer sekali lagi to see if i can build up dehydration wah wanginya tuh kayak mint campur sendel asiatika sih kalau kata orang S&P Peptaronic itu tonernya udah wangi banget i think this one ini wanginya jauh lebih kenceng lagi karena untuk S&P Peptaronic itu aku malah gak terlalu ngerasa apa-apa kayak gak ngecium bau yang strong gitu tapi yang ini jauh lebih kecium gitu loh wanginya oke i'm done layering jadi si Karondic toning essence ini buat aku udah lembab di layer kedua di layer pertama sebenernya udah tapi aku suka yang agak belenyek-belenyek gitu kulitnya makanya aku suka nge-layer biasanya hydrating toner aku juga banyak aku layernya dan ini di layer kedua aku rasa udah cukup banget sesuai dengan apa yang aku mau tapi seperti yang aku bilang hydration itu di build up jadi makanya kenapa aku berterima kasih juga sama cleansernya gak bikin kering karena cleansernya sendiri udah lembab gitu jadinya untuk build up hidrasi ke depannya ketemu toning essence ini kulit jadi gak susah gitu loh untuk dimasukin hidrasi dari tadi masalah aku cuman di fragrance-nya aja yang strong banget tapi kalau misalnya dari melembabkannya this is really good ini memang rasa beda sih pada akhirnya daripada toner biasa karena you can definitely tell like you've put on something on your face kayak ada a layer of hydration yang nempel di kulit aja dan rasanya itu bukan berat tapi kayak you know that there is something on your face you get it overall I think it gives a good experience walaupun iya itu wanginya aku tuh gak tahan banget itu tuh kenceng banget wanginya tapi kalau dari rasanya di kulit ini rasanya lembab banget enak bikin kulit tuh rasanya nyaman dan gak perlu banyak-banyak itu yang aku suka aku gak perlu nge-layer dia banyak kayak aku pake hydrating toner biasanya gitu mungkin makanya kenapa namanya toning essence ya karena dia melembabkannya tuh jauh lebih kenceng daripada hydrating toner tapi mungkin gak seberat essence feels really nice on the skin I love it oke produk berikutnya adalah si ampoule aku langsung keluarin aja dari box-nya ini aku deg-degan banget pakenya aku tuh pake ampoule baru-baru sekali sebelumnya dari Dr. Seracal kalau gak salah si Vita Propolis ampoule itu aku memperlakukan ampoule seperti pake serum aja jadi aku pake di slot antara toner sama moisturizer tapi mungkin kalau ampoule aku bakal pake di awal sebelum aku lanjut ke serum kali ya kalau misalnya di slot itu aku punya serum juga it looks just like this ini kecil banget sih oke here we have the box directions yang pertama tap the upper liquid in the ampoule with your fingertips and move it down the container how are we doing this? aku tuh gak pernah pake ampoule yang modelannya kayak gini ya so it's really new to me kayak gini langsung ke step kedua aja kali ya hold each end of the ampoule and gently fold it jadi dipegang ujungnya habis itu diputer oke my skin is not cooperating very well karena tadi abis kena tonang essence-nya kan jadinya agak licin gitu oh I get it it's done sudah patah oke oke I get it oke ini membiungkan banget karena tulisannya itu diputer dan aku beneran muter supaya berharap dia bisa patah tapi ternyata ini beneran dipatahin kayak ditarik gitu kayak tuas oke mari kita cium hmm baunya lebih bearable sih aku gak tau apakah satu botol ini langsung dipake dalam satu kali pemakaian mari kita liat ini gak ada penjelasannya apakah harus satu botol dihabiskan but I suppose yaudah dipake sekali aja kali ya oke here we go tapi ini isinya banyak banget 1,5 ml itu ternyata banyak loh oke kita pake secukupnya dulu oh wow this feels nice ini tuh lembab banget oh my god enak banget mari kita coba first zoom in ya oke this one is very very hydrating ini bahkan jauh lebih melembabkan daripada si peptaronic sayangnya aku belum pernah coba peptaronic yang hydrating serumnya jadi aku gak tau apakah itu juga melembabkannya sama seperti peptaronic tonernya tapi ini dari cleanser toning essence sampe ampulnya ini tuh melembabkannya tuh bener-bener enak banget it's the kind of product that I truly love karena aku orangnya gampang banget dehidrasi dan aku berminyak and I can totally feel like my skin is loving it walaupun ini dipakenya cuman sedikit dan teksturnya tuh watery tapi melembabkannya tuh oke banget cuman yang aku notice lah karena dia melembabkannya tuh kuat banget sebenernya aku tuh gak terlalu butuh banyak gitu loh kalau dibandingkan sama posisi dia masih full aku tuh ternyata gak butuh banyak cuman butuh segitu aja untuk semuka biar lembab nah yang jadi pertanyaanku adalah apakah ini bisa disimpen dan kalau misalnya disimpen ini disimpennya gimana karena ini sayang banget kalau dibuang mungkin ini bisa aku giniin aja kali ya terus langsung aku masukin ke kotaknya I hope it's not going to leak out tapi aku berharap ini masih bisa dipake lagi sih mungkin ntar malem ya jadi kayak ini dipake sehari gitu gak langsung dalam sekali pemakaian oke let's save it for now oke aku bakal simpen ini is it going to leak out? oh it's not going to leak out yay I'm glad karena aku gak mau buang dia dan kalau dipake satu waktu aku takutnya malah kulit aku over hydrated jadi malah nanti beruntusan berikutnya abis pake ampul aku bakal lanjut serum ini adalah Vita Persi dari Nature Republic ini memang biasanya aku pake pagi dan malam hari terutama pagi karena ini ada vitamin C nya dan vitamin C kalo dipadupadanin sama sunscreen itu hasilnya bagus banget karena dia kayak menunjang kinerja dari sunscreennya oke aku baru inget yang biasanya aku perhatikan ketika aku nyobain produk baru adalah compatibility nya dengan produk yang sekarang lagi aku pake jadi misalnya aku nyobain moisturizer baru apakah dia enak di layer dengan serum ku apakah dia enak di layer dengan toner atau misalnya dengan sunscreen ku gitu dan yang aku notice adalah dengan aku pake toning essence dan ampulnya tadi kemudian aku layer dengan serum dari Nature Republic ternyata rasanya itu kulit aku gak berat so far digabung dengan produk lain di luar Cicaronic ini I feel like my skin is doing fine which is a good sign you know I like it when my new products and old products can get along oke produk dari Cicaronic yang akan kita coba berikutnya adalah sheet mask probably not my most favorite steps aku udah sering banget bilang di social media aku kalo I'm not a huge fan of sheet mask aku berusaha untuk mengurangi penggunaan sheet mask serendah mungkin aku bahkan udah gak pernah beli sheet mask lagi sejak tahun yang lalu mungkin karena aku kalo pake sheet mask yaudah sisaan dari yang aku beli dulu-dulu dulu tuh aku harus setiap ada diskon sheet mask tuh selalu beli apalagi di social lah harganya cuma Rp11.000 Rp6.000 but now I no longer find the joy in them ini cara pakenya tinggal 10-20 menit ya standar sheet mask kemudian tepuk sisa essence agar terserap maksimal oke we'll open one hmm yang ini wanginya juga lebih enak kayak seger gitu bukan yang strong yang agak nusuk hidung gitu this one smells very nice aku tuh kurang jago nge-review sheet mask ya aku salut banget sama orang-orang yang bisa jelasin sheet mask secara terprinci because I really don't know what this is oke here we go oke as you can see ini udah aku pasang lumayan rapi lah ya aku gak jago sebetulah pasang sheet mask yang sampe bener-bener nempel gitu but this will do ini enak sih sheet masknya tuh seperti yang bisa kalian liat lembarannya tuh pas di muka gak kegedean gak kekecilan di bagian mata juga dia gak pelit terus ini juga di bagian mulut gak pelit di package-nya sendiri essence sisanya tuh gak terlalu banyak jadi bener-bener pas gitu I like that aku gak suka jenis sheet mask yang sisa essence-nya tuh banyak jadi kayak sayang gitu karena aku suka bingung essence sheet masknya nyisa di package-nya tuh mau diapain karena aku gak suka sebenernya dikasih ke badan ini rasanya enak adem banget terus dia gak pedes beberapa sheet mask ada yang bikin pedes di bagian sini di bagian antara hidung sama mulut and I hate this kind of sheet mask but thankful this one doesn't do that yang bener-bener aku notice sih rasa ademnya ya di kulit dan dia juga lembaran sheet masknya tuh kerasa lembut gak kasar I like that oke I will leave this for 10-20 minutes and then I'll be right back oke ini udah 10-20 menit kayaknya so I'm going to reveal this malah aku bilas jadi kayak gak ada gunanya gitu aku pake sheet mask tapi mau gimana lagi emang preference orang beda-beda ya makanya aku tuh picky banget kalau salah sheet mask but so far I like it aku bakal nunggu ini untuk completely menyerap habis itu bakal aku lanjut pake sunscreen beberapa hari ini aku lagi skip moisturizer di pagi hari jadi habis pake serum aku langsung pake sunscreen dan subianus aku lumayan suka ternyata kalo misalnya pagi aku gak perlu pake moisturizer dan langsung aja pake sunscreen cuman emang sunscreen yang bisa dipake tuh gak semua sunscreen ya aku kebetulan lagi pake sunscreen dari for skin sake dan ini kalo misalnya dipake tanpa moisturizer itu rasanya udah pas kayak moisturizernya tuh diganti sama sunscreen ini oke ini aku bakal pake sunscreen FSS dulu baru habis itu setelah selesai aku bakal review ulang gimana setiap produknya apakah aku suka ataupun enggak oke aku udah selesai pake sunscreen kita akan mulai round up semua produk yang tadi udah kita coba oke yang pertama adalah sisi Karone Cleansing Foamnya ini aku suka despite ketakutanku di awal tentang ingredients listnya yang mungkin bisa bikin kering turns out ini gak bikin kering di muka sama sekali bahkan 1-2 menit setelah aku bilas muka aku tetep gak kerasa kering gak berasa ketarik SNP Cekaronic ini rasanya tuh lembut banget bahkan foamnya itu sendiri ketika di muka itu lembut tetep so it's a yes for the cleansing foam berikutnya ada si Cekaronic Toning Essence it's very unique oh my god dan ini bener-bener pengalaman yang beda karena ini bukan toner bukan essence it's probably a combination of both aku suka banget karena ini gak harus di layer banyak-banyak I think this is going to be your new best friend kalau misalnya selama ini kalian nyari hydrating toner atau hydrating essence yang bisa memberikan hidrasi yang oke hanya dengan layer yang sedikit karena ini bener-bener melembabkan aku cuma butuh 2 layer aja dari biasanya aku pakai hydrating toner bisa pakai 5 layer ke atas this one 2 layer aja udah oke kulitku terasa terpenuhi banget hidrasinya and the great thing about it is ini juga gak berat karena teksturnya tuh cair ya so this one again it's a yes for me kemudian ada si Karonic SOS ampulnya oh iya ini tadi kan ini sisa ya dan ternyata kalau aku taruh disini dia gak bisa ketutup dengan aman dan akhirnya bocor jadi habis that's sad jadi kayaknya ini harus dipakai dalam sekali waktu aja itu akan jadi downfall for this product for me karena tadi pas cobain aku ngerasa aku gak bisa pakai dia dalam satu botol langsung seperti yang kalian lihat yang udah aku tunjukin di video sebelumnya aku takut banget kalau misalnya aku pakai satu botol ini bakal over hydrated dan kulit aku malah jadi beruntusan cuman aku belum tahu pasti ya karena ini baru spekulasi aja jadi ke depannya aku bakal coba habisin satu ampul dalam satu kali pemakaian and see if my skin can tolerate it cuman again aku suka karena dia melembabkannya sangatlah oke you only need a little it goes a long way untuk bisa melembabkan satu muka cuman aku gak tahu ya nanti kalau misalnya aku pakai satu botol itu efeknya bakal kayak gimana finishnya kayak gimana karena tadi pas aku pakai sedikit aja itu udah lumayan kenyal udah hampir mau ke tahap yang lengket jadi aku belum tahu kalau misalnya dipakai satu ampul apakah tetap nyaman so this one is a yes from me but under certain circumstances karena aku belum tahu kalau misalnya dia dipakai satu botol bakal kayak gimana and last but not least this sheet mask this one is a total yes from me walaupun aku kurang suka pakai sheet mask aku jarang pakai sheet mask but I can see myself purchasing this kalau misalnya aku masih getul pakai sheet mask because this offers a really good experience untuk kulit ini menenangkannya dapet banget coolingnya dapet soothingnya dapet moisturizingnya dapet essence-nya nyaman banget di kulit essence-nya gak cuman duduk nongkrong doang di atas kulit lama menyerap dan untuk orang yang kadang gak sabaran kayak aku essence yang cepat menyerap itu is a good way to go karena aku gak harus nunggu lama-lama untuk lanjut ke step berikutnya so this one is a yes from me dari semua produk yang udah aku coba dari Sikaronic hari ini my biggest complaint is probably going to be the smell terutama di dua produk ini karena lumayan strong banget dan keempat produk yang aku coba baik ampul sheet mask toning essence dan cleansing foam-nya itu gak ada yang fragrance-free jadi kalau misalnya kalian sensitif sama fragrance please bear in mind dan gak semua fragrance-nya itu ada di bagian akhir beberapa ada yang di tengah-tengah ingredients list bahkan ada yang di awal jadi kalau misalnya kalian tahu kalian memang gak bisa kena fragrance atau sensitif sama fragrance please diinget kalau semua produk ini gak ada yang fragrance-free other than that I love the product straight up mereka fits to my expectation terutama untuk bagian melembabkan dan soothing dan calming-nya mereka bener-bener dapet banget my skin is really happy by the end of the skincare routine dan aku gak sabar untuk lihat gimana hasilnya setelah aku pakai ini secara rutin selama seminggu dan minggu ke depan I will keep you guys updated di social media aku jadi kalau misalnya kalian mau tahu kalau misalnya aku berubah pikiran tentang semua produk ini kalian bisa cek instagram aku twitter dan nantinya full reviewnya akan aku taruh di instagram feed dan blog oh ya satu lagi tadi kan aku terakhir pakai sheet mask sebelum aku pakai sunscreen dan setelah sheet mask-nya itu kering essence-nya dan aku timpa pakai sunscreen sunscreen-nya gak peeling which is a good sign karena aku benci banget sama produk yang bikin peeling dan seperti yang aku bilang di awal I love it when my new products and old products match together so it's another good point from me for the sheet mask so that is all for today's video this has been fun kayaknya ini bakal aku-lakuin lagi in the next future kalau misalnya aku dapet satu paket atau misalnya dapet skincare yang menarik untuk di-filming first impression-nya depan kamera thank you so much for watching I hope you liked this video and see you on my next one bye-bye